Halo Leo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan juga kita akan ambil jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, untuk segala pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Untuk apa yang akan Anda temui rasakan tujuh hari ke depan dalam live Anda, asmara single, asmara perpasangan, dan rezeki Anda. Untuk live Anda, berosur, dan oke, beberapa dari Anda di sini perlu untuk mempost diri Anda sejenak. Dari apa yang akan, apapun yang Anda lakukan saat ini. Untuk beristirahat, untuk mengevaluasi, untuk healing, untuk menyembuhkan diri Anda, untuk mengamati apakah ada hal-hal yang tersembunyi di belakang Anda. Intinya adalah, Anda perlu menghentikan langkah Anda untuk tujuh hari ke depan, sementara waktu, ya, semacam itu, dan untuk seperti yang saya sampaikan tadi. Beberapa dari Anda pula, di sini memang perlu istirahat karena tampaknya kelelahan, baik mungkin secara mental atau fisik Anda. Jika ini berhubungan dengan fisik, dan Anda mungkin sudah coba untuk melakukan penyembuhan, mandiri, apakah, dan tidak sembuh-sembuh misalnya. Mungkin Anda perlu ke dokter, semacam itu, penanganan yang lebih profesional, tampaknya semacam itu. Oke, mempauskah, atau istirahatkah untuk melakukan pengobatan, dan entah yang mana untuk Anda. Baiklah, kita berpindah untuk asmara, single di sini, the word, the chariot. Oke, so, saya rasa di sini, Anda ini perlu mengambil sebuah keputusan. Mungkin, apakah beberapa dari Anda yang single di sini, sebagian hati Anda memang menyukai, sebagian hati Anda memang seseorang melakukan pendekatan kepada Anda, dan sebagian hati Anda memang menyukai, hubungan ini ingin lanjut. Tapi, sebagian hati Anda mengatakan sebaliknya, Anda hanya di PHP saja, hubungan ini tidak akan lanjut. Jadi, Anda di waktu-waktu ini perlu mengambil sebuah keputusan untuk benar-benar melegakan diri Anda. Jadi, yes or no, ya atau tidak, jika iya, maka, eh, apa ya, mintalah kepastian. Jika memang Anda rasa lebih banyak kata tidak, maka tidak, itu adalah tidak untuk Anda, dan lepaskan saja. Sehingga Anda tidak stuck, jalan Anda tidak tertutupi, ditutupi, atau diri Anda sendiri yang menutupi jalan Anda, untuk mencari hubungan baru, untuk mendapatkan hubungan baru. Semacam itukah? Jadi, maksud saya adalah, untuk tujuh hari ke depan, jika memang resonate dengan apa yang saya sampaikan, Anda berada di persimpangan, ya atau tidak? Putuskan, ya atau tidak? Memang untuk urusan asmara, atau case yang lainnya, mengingat Anda single di sini, maka bisa Anda luaskan sendiri tentang masalah Anda. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Di sini beberapa dari Anda, sepertinya akan menerima sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak terduga. Nah, pernyataan, pernyataan yang tidak terduga. Ajakan menikah, misalnya. Anda mungkin barusan jadian, tapi kemudian apakah dia mengajukan lamaran dalam waktu dekat? Ajakan menikah dalam waktu dekat, di mana Anda tidak duga sebelumnya Anda akan hadiah, akan melakukan itu. Atau vice versa kah? Anda akan melakukan sesuatu yang tidak terduga dengan pasangan Anda, pada pasangan Anda. Tiba-tiba Anda merasa siap dan mengajak menikah, misalnya. Ya, vice versanya semacam itu. Ada sesuatu yang tidak terduga. Anda akan terima hadiah atau pernyataan. Oke, untuk Anda yang bersituasi baik-baik saja. Dan, sepertinya untuk Anda yang bersituasi tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini tidak komunikasi, misalnya semacam itu atau case lainnya yang serupa-rupa. Sedang tidak baik-baik saja, intinya. Masuk kategori tidak baik-baik saja. Di sini sepertinya akan ada sebuah kesempatan yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki situasi Anda. Dengan tidak terduga, di mana mungkin Anda sudah putus asa bahwa situasi Anda tidak akan bisa baik-baik saja lagi. Tapi, di sini tampak mengatakan ada sebuah kesempatan tidak terduga yang bisa Anda gunakan, bisa Anda tangkap untuk memperbaiki situasi Anda. Semacam itu, maka apakah mungkin terhadap kode semesta atau kesempatan yang akan hadir kepada Anda tersebut? Oke, ya. Kita berpindah untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Ada A-S-O-T-A-B dan S-I-S-O-B-N-T-K-O-U. Di sini ada rezeki tidak terduga. Di sini mungkin panggilan pekerjaan. Di sini mungkin ada kesempatan tidak terduga. Di sini ada banyak hal baik yang saya rasa akan hadir kepada Anda untuk urusan keuangan bisnis dan karir Anda. Akan mendapatkan pertolongan, bantuan, atau mungkin bertemu dengan orang yang tepat, bertemu dengan seseorang yang semisi dan visi untuk urusan keuangan bisnis dan karir Anda, bertukar pikiran. Apakah semacam itu? Ya, sepertinya banyak hal pula di sini yang pada akhirnya bisa berada dalam genggaman Anda untuk keuangan, bisnis, dan karir Anda. Congratulations. Segala sesuatu berjalan sesuai harapan, prediksi, dan atau rencana. Menuhi hasil yang cukup memuaskan. Semacam itu kah? Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya shuffle kartunya. Silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda. Mouse. Jawaban untuk Anda dari Angel Answers adalah forgiveness. Forgiveness ini, maaf-maafkan, membawa, itu akan membawa penyembuhan atau kedamaian dalam hati. Ya, maaf-maafkan. Apa ya? Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, menerima kenyataan, berdamai dengan situasi, semacam itu. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka tengah, belakang, depan. Ya, dan apapun, tanggal bulan tahun kelahiran, kah? Tanggal bulan tahun baik, blok-blok apakah, ukuran sepatu, kah? Ukuran pakaian, atau mewakili apa? pun yang dimana berbentuk angka. Ada Angel Number untuk Anda, 88. Kesempatan, rezeki tidak terduga, hal-hal baik. Semoga, pergerakan kembali. Di sini. wow, 88, 80, atau 888, untuk Anda, kah? 47, 90, 78, 31, 37, 61, wow, 99, angka-angka yang cukup amazing, Angel Number cukup amazing untuk Anda. amazing. 99, 24, 39, 98, 320, ya, ada bantuan, atau rezeki tidak terduga, kesempatan tidak terduga, pencapaian, gol-gol, perkembangan, yang stuck bergerak kembali, ada perjuangan yang tidak sia-sia, semacam itu. baiklah, kita berpindah, untuk, huruf, jika jawaban Anda berbentuk, huruf, nama depan, belakang, kenapa gilaan saya, nama panggung, kah? sekolah inisial, kah? perkuliahan, kah? jurusan, tempat asal, tempat tujuan, negara, kah? kota, kah? atau wilayah? pengganti kata benda, pengganti kata benda, vitamin mungkin, E, diingatkan, untuk Anda mengkonsumsi vitamin E, jika Anda memang, mengkonsumsi vitamin E, E, C, G, M, S, L, Z, Y, C, vitamin C, vitamin K, atau apapun yang dimaksudkan, kita berpindah, untuk zodiak, jika depan Anda, berbentuk zodiak, di sini terdapat, zodiak orang baik, yang akan hati, dalam depan Anda, kecuali depan, membawa kabar baik, tangatan hati, rejeki, prospek mungkin, dan yang dobel energinya, lebih kuat dari yang lainnya, serta jawaban-jawaban ini, masing-masing, bisa berdiri sendiri, atau Anda kombinasikan, baiklah, kita akan melihat, siapa saja, mereka, ini adalah zodiak, sebagai jawaban untuk Anda, Cancer, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Capricorn, Aqua, Rius, ini adalah, zodiak orang baik, yang akan hati, dalam depan Anda, tujuh hari ke depan, Gemini, Arias, Taurus, Aquarius, Libra, Sagittarius, Sagittarius, Virgo, baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you. Terima kasih. Terima kasih.